Stok perempuan cantik yang berlimpah dan tiada habisnya. Berbicara tentang perempuan, cehnya seperti menjadi gudang untuk para perempuan cantik dan menawan. Di antara desingan mesiu dan dentuman meriam, anugerah penduduk Cechen adalah gadis cantik. Bisa ditemukan di mana-mana, wajah mereka tampak seperti belasteran Arab dan Eropa. Salah satu contohnya saja adalah Bisultanova Ilona, wanita cantik yang berhasil menjadi model Dolce dan Gabana. Kecantikan para wanita di cehnya ini bisa dilihat dari kulit mereka yang putih bersih, hidung yang mancung, serta bola mata bulat kecoklatan. Seperti tidak membutuhkan sentuhan makeup, kecantikan alami ditambah balutan hijab membuat mereka semakin mempesona. Nuansa islami masih sangat terasa dan kental di cehnya, berbanding terbalik dengan Moskow. Mayoritas penduduk cehnya adalah orang muslim, jika berjalan menelusuri gronzi. Negara ini tampak seperti dimensi lain dari Rusia, setiap sudut kota, Islam benar-benar bisa dirasakan. Kumandang suara azan dan lantunan ayat suci Al-Quran adalah hal yang pasti terdengar di negara ini. Kecintaan terhadap agama Islam memang sudah ditanamkan selagi belia. Di tengah gemerlapnya pesona Moskow, penduduk Cechen lebih fokus untuk menciptakan generasi muda yang hafal Al-Quran, terbukti dengan banyaknya pondok pesantren, dan tempat belajar agama seperti di Indonesia. Sekolah Tafis yang menampung kurang lebih 100 anak laki-laki ini, tidak dipungut biaya alias gratis. Ditambah, Presiden Ramzan menyediakan tempat tinggal tanpa bayaran, untuk anak-anak yang belajar agama, dipimpin oleh Presiden Panutan yang gemar bersolawat, bernama lengkap Ramzan Ahmadovic Kadyrov. Sosoknya menjadi Presiden Cehnya di usia yang sangat muda, yaitu 40 tahun, dilantik oleh Vladimir Putin. Pada Februari tahun 2007, sosok Ramzan seperti menjadi penyejuk bagi penduduk Cechen, terkenal tegas dalam meberantas kemaksiatan seperti judi dan minuman keras, mendukung penuh muslimah untuk berhijab, mewajibkan para pejabat bersolawat, ia juga dekat dengan-dengan ulama. Berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh Ramzan untuk membenahi kembali Cehnya, yang pernah hancur. Perlahan ia membangun rumah untuk anak yang ingin menghafal Al-Quran, serta ia segera ingin membangun masjid terbesar Eropa, mungkin karena beberapa sebab di ataslah sosok Ramzan bisa dijadikan panutan rakyat. Terlibat konflik tak berkesudahan dengan Rusia, negara yang banyak menghasilkan minyak ini ditaklukkan pada abad ke-19 oleh Kekaisaran Rusia, karena menolak infansi, pemimpin yang berkuasa ketika itu, Imam Syahmili dibunuh ketika berperang. Sehingga seluruh wilayah Cehnya dikuasai oleh pemerintahan Rusia, ketika Uni Soviet runtuh pada 1992, pemimpin Cehnya menggunakan kesempatan tersebut untuk merdeka. Namun lagi-lagi ditolak dengan alasan karena Cehnya mayoritas muslim, dan bisa menjadi dalang bagi republik lain untuk ikut memisahkan diri. Ground Z akhirnya dibombardir habis-habisan hingga luluh lantak tak bersisa, sampai dinobatkan PBB sebagai kota paling hancur di planet ini. Setelah 15 tahun konflik, pertengahan 2009, Rusia mendeklarasikan kemenangan atas Cehnya dan mengakhiri perang. Sekarang, Cehnya sedang berbenah di bawah pemerintahan Ramzan Kadirov. Cehnya sekarang sudah mulai memperbaiki infrastrukturnya perlahan-lahan, dan bangkit dari keterpurukan pasca perang. Kehadiran seorang pemimpin yang tegas dan bisa menjadi panutan menjadi penguat tersendiri untuk negara ini. Ya, semoga saja Cehnya selamanya damai. Terima kasih telah menonton!